Intro Shalom, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam remnungan Hikmat Pagi. Sebelum kita beraktifitas, marilah kita awali lebih dahulu dengan datang berdiam diri sejenak untuk mendengarkan Sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Peti. Marilah kita berdoa. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami mau bersyukur dan berterima kasih karena pernyataanmu di dalam kehidupan kami sudah terbukti sampai hari ini. Kami masih diizinkan untuk menghirup udara pagi. Bapak yang baik, sebelum kami beraktifitas, kami perlu untuk berdiam diri sejenak serta mendengarkan Sabda Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Ibu Peti. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Peti serta pendengar Hikmat Pagi. Supaya firman yang disampaikan kepada kami akan menjadi kekuatan sukacita dan remah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan jam ke depan ini ke dalam tanganmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini adalah Tulus. Diambil dari Efesus 6 ayat 1-9. Namun fokus pada ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda menerima pujian yang begitu tulus? Tanpa disadari sebenarnya setiap orang membutuhkan pujian. Istri, suami, anak-anak perlu mendapatkan pujian yang tulus, bukan dibuat-buat. Pujian yang tulus akan menolong seseorang mendapat semangat yang baru. Pujian yang tulus akan menciptakan sebuah perubahan. Pujian yang tulus hanya akan lahir dari hati yang tulus. Victor Wheeler tanpa sengaja melontarkan pujiannya yang tulus kepada seorang pria yang bekerja padanya. Pujian itu diucapkan kepada Nyonya Chambers yang sedang menunggu suaminya dengan begitu gelisah. Wheeler mengatakan kepada Nyonya Chambers demikian, Saya begitu senang suami Anda bekerja untuk saya. Ia seorang yang sangat berarti dalam perusahaan kami. Begitu perhatian dan baik budinya. Tanpa memberi komentar apa-apa, Nyonya Chambers tampak berubah raut wajahnya. Setelah Nyonya Chambers pulang, John menjelaskan kepada Victor Wheeler bahwa ia dan istrinya sudah tidak hidup bersama lagi. Mereka berpisah sejak 6 bulan yang lalu dan kedatangannya hari ini hanya untuk meminta uang tambahan bagi kebutuhan Will, putra mereka. Pujian yang sempat terlontar dari mulut Pak Victor Wheeler tidak hilang begitu saja. Pujian yang tulus itu membuka mata hatinya Nyonya Chambers untuk melihat suaminya dengan cara berbeda. Beberapa minggu kemudian, John menerima telepon. Terdengar John berkata, Yanan, kita akan melihat rumah itu bersama setelah jam kerja selesai. Setelah meletakkan telepon, John bergegas menghampiri Wheeler seraya menjabat tangan. Bapak Wheeler, saya dan istri sudah memutuskan untuk memulai kembali perkawinan kami. Tampaknya istri saya mulai memandang saya secara berbeda setelah Bapak berbicara kepadanya. Ibu Bapak, jemaatnya dikasih Tuhan Yesus, dapatkah Anda membedakan antara pujian yang tulus dengan pujian yang hanya basa-basi? Biasanya tiap orang memiliki kepekaan. Sayangnya, seringkali kita lebih suka mendengar pujian ketimbang teguran. Padahal sebenarnya ada banyak pujian yang tidak tulus, alias hanya untuk menyenangkan pendengar, tetapi bukan yang sebenarnya. Sebaliknya, hati kita menjadi panas jika kita mendengar sebuah ucapan yang jujur dan tulus namun tidak enak di telinga karena isinya merupakan sebuah kritik, teguran, atau nasihat. Ketulusan dibutuhkan baik bagi mereka yang akan mengucapkan sesuatu maupun bagi mereka yang akan mendengar sesuatu. Dalam ketulusan selalu ada upaya untuk mengusahakan kebenaran dan berusaha untuk terbuka. Sebaliknya, orang yang munafik cenderung untuk menyembunyikan diri di balik topeng yang selalu tampak tersenyum padahal hati dan pikirannya belum tentu. Di dalam hubungan setiap anggota keluarga dibutuhkan ketulusan. Suami mencintai istrinya dengan tulus, demikian sebaliknya. Orang tua mencintai anak-anak mereka dengan tulus, demikian sebaliknya. Para hamba melayani tuanya dengan tulus, demikian para tuan juga memperlakukan hamba-hambanya dengan tulus. Demikianlah juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus. Ketulusan akan muncul di dalam kasih. Seseorang yang melakukan perintah tapi tanpa didasari oleh kasih tentu tidak akan melahirkan tindakan yang tulus. Ketulusan merupakan karakter yang dapat dibentuk sekalipun pada awalnya seseorang memiliki sifat yang kurang baik. Lingkungan keluarga adalah tempat yang ideal untuk menanamkan karakter ketulusan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengatasi segala kepalsuan dalam hidup dan mengajar kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati dan ketulusan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi karuniakan kepada kami hati yang tulus. Di dalam kami bersikap, di tengah kehidupan berkeluarga, di tengah kebersamaan kami dengan orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Biarlah ketulusan hati yang daripada Tuhanlah yang memancar senantiasa di dalam kami berrelasi satu dengan yang lain. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, ini juga boleh membangkitkan semangat bagi orang-orang di sekitar kami dan juga mendorong mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.